Selamat menikmati Hari ini kita akan sama-sama berdoa Mari kita berdoa Kami ucap syukur Tuhan, kami berterima kasih Tuhan Hanya karena kasih anugerahmu yang sempurna di dalam kehidupan kami Tuhan Kami sudah engkau layakkan Kami menjadi anak-anak kesayanganmu Tuhan Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus Kami ada pada hari ini pun Semuanya karena kasih anugerahmu Tuhan Biarlah Tuhan kami boleh menikmati hari-hari ini Tuhan Dengan perusuka cita Menikmati hari-hari ini Tuhan Dengan kasihmu yang sempurna Tuhan Dan biarlah Tuhan hanya namamu saja yang layak untuk ditinggikan Terima kasih Tuhan Yesus Terpujilah namamu Tuhan Haleluya, haleluya, haleluya Amin Terima kasih Tuhan 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 Tuhan Terima kasih 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 Tuhan Sekali lagi sama-sama kita angkat pujan dan katakan I am here because of your grace I am here because of your love Lord Jesus, I am so thankful for your grace I am here because of your love Lord Jesus, I am so thankful for your grace I am so thankful for your grace Thank you Jesus, you thought I saw Jesus, Jesus, thank you Jesus It's only by your grace that I could leave today Forever I am here because of your grace Thank you Jesus, thank you Jesus It's only by your grace that I could leave today Forever I am here because of your grace Forever I am here because of your grace This baby is today Forever I am there because of your grace Terima kasih atas dukungan Anda. 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 Lalu kita benar-benar baca. Siapa tahu mungkin ia mau berbalik dan menyesal dan ditinggalkannya berkat menjadi korban sajian dan korban curahan bagi Tuhan Allahmu. Tiuplah sangka kalah di Sion, adakanlah puasa yang kudus, maklumkailah perkumpulan raya. Ini kalau saya mesti pakai bahasa Inggris supaya lebih jelas. Who knows whether he will not turn and relent and leave a blessing behind him. Ya, Tuhan memberkati adalah demikian. Yang menghadapi dia, tidak ada yang menghadap ke Tuhan dan hidup. Jadi musuh Tuhan hadapi. Yang mengikuti kasihnya dia di belakang. Dan yang di belakang mendapat berkat. Jadi yang mengikuti kasih Tuhan, itu akan mendapat berkat. A blessing behind him. Seperti di waktu dia berbicara ke Musa, tidak ada yang dapat melihat wajah Tuhan dan hidup. Kenapa? Yang menghadap ke Tuhan, itu Tuhan itu, karena Tuhan itu maju berperang. Tuhan itu maju berperang, melawan agamawi dan seterusnya. Yang di depannya itu dia berperan. Tapi yang kita yang mengikut dia di belakang, itu yang diberkati. Demikian juga waktu dia maju ke menyeberangi Laut Merah, itu Tuhan berada di depan Israel. Dan waktu itu Tuhan memimpin Joshua dan Israel masuk ke dana perjanjian, itu tabut perjanjian itu berada di depan. Yang di belakang diberkati. Yang di depan dia kalahkan. Itulah Tuhanmu. Jadi dia yang berperang, dia yang bekerja, kita hanya di belakang menerima berkat. Dan hanya ada dua berkat. Cuman dua berkat. Dari Tuhan. Satu, sebentar, jangan pindah. Yang pertama adalah a grain offering. Yang kedua adalah a drink offering. Nanti kita dapat jaman kudus ya. Ini sama juga. A grain offering. Grain itu datangnya dari tanah. Dari hasil tanah di sekililingmu. Grain itu hasil perjanjian. Dapat tumbuh dari tanah di sekililingmu. Grain offering itu adalah dari dia, dari Tuhan, di darahnya. Dia hanya memberikan dua berkat. Satu, melalui tanahnya. Yang kedua, melalui darahnya membuat kau jadi kudus. Semua orang, semua orang, Tuhan hanya memberikan dua berkat. Hanya dua. Ya, kita lihat ya. Jadi di sini pun juga sama. Grain offering atau korban sajian dan korban curhan atau korban dari darahnya. Ya, hanya dua. Yaitu, korban sajian atau dari tubuhnya atau dari benih ya. Apa dari sajian ya. Dari asli pertanian. Yang kedua, itu dari darahnya. Yang satu, memberkati sekelilingmu, tanahmu. Yang kedua, memberkati dirimu. Oke, cuma dua berkat. Kita lihat di selanjutnya, di saat berikutnya. Di Yual 2, 18 juga dikatakan hal yang sama. Cuma dua berkat. Ya, Tuhan menjadi cemburu, menjadi sayang kepada kita. Ya, saya sudah bilang ya. Karena banyak agamawi mengatakan bahwa Tuhan kurang sayang ke anaknya. Tuhan menghukum. Dan Tuhan cemburu. Dan Tuhan buktikan bahwa dia lebih mengasihi anak-anaknya daripada semua pendeta. Dari semua hamba Tuhan. Yang mengajarkan bahwa Tuhan itu masih menghukum atau kurang mengasihi anak-anaknya. Tuhan menjadi cemburu dan dia menyatakan kasihnya kembali dengan dua berkat. Menjadi cemburu karena tanahnya, satu, berkat itu melalui tanahnya. Dan dia belas kasihan kepada umatnya. Cuma dua berkat lagi ya. Berkat melalui tanahnya dan kasihnya kepada kita. Kepada diri kita. Dua berkat. Cuma dua. Tanahnya dan diri kita. Ya. Berkatnya itu tanahnya. Melalui tanahnya kepada kita. kemudian kemudian kasihnya kepada diri diri kita. Kita diberikan statusnya atau kekudusannya. Tuhan cuma memberikan dua berkat. Di Alkitab banyak orang nggak tahu. Cuma dua berkat. Satu, memberkatimu dengan seluruh tanah yang ada yang di sekelilingmu. Yang kedua adalah dengan membuat kau jadi kudus. Statusmu diangkat. Cuma dua ya. Ini sebetulnya ya. Yang saya ajarkan ini sebetulnya salah satu sikilas ya. Ini adalah yang Tuhan lakukan kepada semua yang menjadi mempelainya dia. Semua pernah tahu ya orang kawin. Pernah tahu ya. Bapak yang kaya seperti Tuhan mengangkat mempelai wanita yang jauh statusnya di bawah dia. Atau mempelai pria. apa yang dia lakukan? Yang pertama mempelai wanita itu pada karena dia kawin dengan mempelai pria. Itu nama akhirnya jadi satu. Statusnya wanita tadi yang jauh di bawah Bapak itu menjadi sama. Karena diberikan nama akhirnya. Diberikan nama keluarganya. Jadi kalau itu yang Tuhan lakukan. Itu kepada kita. Kita yang statusnya jauh di bawah dia. Tapi karena kita menjadi mempelai kita dikuduskan menjadi setingkat kekudusannya dengan dia. Seperti Bapak mengangkat mantu. Itu seperti itu. Mempelai wanita. Yang kedua kita yang jauh di bawah dia dari status kekayaan status apanya. Itu pada waktu pesta diberkati di pesta itu. Bukan menurut menurut standar pesta kita. Tapi menurut standar pesta Bapak. Orang kaya di dunia juga begitu loh. Pada waktu dia mengangkat mantu yang jauh misalnya lebih kurang statusnya dan apa dan kekayaannya. Pada waktu pesta yang dipakai adalah standar dari yang kaya itu. Itulah yang Tuhan lakukan. Jadi perempuan itu itu diberkati di dandani luar biasa. Sesuai dengan status Bapak. Itulah berkat melalui tanahnya. Ya. Dan pada waktu dia sudah kawin dengan Kristus semua milik Kristus menjadi berkat bagi dia. Itulah berkat melalui tanahnya. Sekelilingmu menjadi berkat bagimu. Itulah berkat melalui tanahnya. Cuman dua berkat. Kita terusin lagi. Nanti akan lebih jelas. Di ayat Jualat 2 ayat 19 hal yang sama dikatakan. Dua berkat. Tuhan menjawab katanya kepada umatnya sesungguhnya aku akan mengirimkan kepadamu gandum anggur dan minyak. Gandum anggur dan minyak. Dan kamu akan kenyang memakannya. Itu adalah berkat dari tanahnya. Tanah menghasilkan gandum tanah menghasilkan anggur dan tanah menghasilkan minyak. Itulah berkat melalui tanahnya. Berkat yang baru. Kepadamu kalau bahasa Inggrisnya a new blessing. Bahasa Inggrisnya kurang kata barunya gak tahu hilang. Tapi itu kalau bahasa Inggrisnya a new blessing. Jadi berkat yang baru. Itu yang diberikan melalui tanahnya. Yang kedua aku tidak akan menyerahkan kamu lagi menjadi celah diantara bangsa-bangsa. Yang kedua adalah kehormatan atau dirimu menjadi dikudus dan dihormati dan statusmu. Cuman dua berkat ya. Berkat dan statusmu. Berkat melalui tanahnya dan berkat melalui kekudusan atau statusmu. Itu yang Tuhan berikan. Yang berikutnya lagi. Di Joel 2 ayat 26. Jadi ini adalah hal yang baru. Dua tadi tapi diberikan baru. Selalu baru. Tanahnya selalu memberkati dan statusnya selalu dipulihkan. Di Joel 2 ayat 26. dua berkat lagi. Cuman dikatakan ini seperti ini. Maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang. Dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah memperkenalkan kamu dengan ajaib dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Jadi sekali lagi ya. Berkat yang pertama di Joel 2 ayat 26 adalah berkat dari tanahnya. Tapi di sini dikatakan berkat itu adalah untuk selama-lamanya. Kekal. Ya. Jadi yang di dalam Tuhan tanahnya tanah itu tanah itu adalah kerajaan Tuhan. Tanah itu adalah milik dia. Itu akan memberkatimu tekal untuk selama-lamanya. Tiap hari tekal selama-lamanya. Tiap detik. Tiap menit. Ya. Seperti itu. Jadi itu berkat yang pertama. Berkat yang kedua di Joel 2 ayat 27. kamu akan mengetahui bahwa aku ini ada dan jangan diganti. Aku ini ada diantara orang Israel dan aku ini Tuhan dan Allahmu dan tidak ada lagi yang lain tidak ada yang lain dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Berkat yang kedua adalah penyertanya. Dia menyertai kita artinya dia menguduskan kita. Karena dia yang kudus bersama dengan kita. Jadi kembali dua berkat ya. Satu melalui tanahnya kedua diri kita diberkati. dan di dalam Joel 2 ayat 26 dikatakan kedua berkat itu adalah kekal selama-lamanya. Selama-lamanya. Ya. Jadi ini saya lihatin semuanya supaya ngerti juga. Oke. Nah. Jadi itulah yang di Joel mengenai dua berkat tadi. Dan sifat dari berkat itu adalah baru. Karena sebelumnya dalam hidup kita kita tidak memiliki itu. Seperti orang yang mempelai wanita yang jauh statusnya dibanding mempelai pria tapi dia kawin dia menerima kasih dari mempelai pria dia mendapatkan hal yang baru yang luar biasa yaitu statusnya menjadi seperti mempelai pria dan semua yang dimiliki mempelai pria itu menjadi berkat bagi dia mempelai wanita. Hanya dua. Ya. Itu yang seperti itu. Dan kekal. Ya. Kekal. Perkawinan itu abadi. Oke. Nah. Sekarang kita lihat di kejadian di kejadian di kitab kejadian itu juga dikatakan mengenai dua berkat yang sama. Dari awal. Ya. Banyak orang gak tahu saya lihatin. Ini dari awal. Di kejadian dua ayat tiga. Lalu Allah memberkati hari ketujuh dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan pencipaan dan tanda dibuatnya. Jadi Tuhan di hari ketujuh apa yang dia lakukan? Memberkati dan menguduskan. Memberkati artinya memberkati. Ya. Dengan segala hal. Menguduskan membuat status adan dan hawa menjadi kudus. Jadi itu adalah status. Dua lagi ya. Satu berkat satu lagi status. Tetap sama. Itu dari awal penciptaan. Tidak pernah berubah. Tuhan hanya memberikan percaya gak ya? Dua berkat. Ya. Berkat dan kekudusan. Semuanya mulai dia. Bukan kita. Kita hanya menerima. Oke. Itu di kejadian. Oke. Kita lihat ya. Saya mau kasih lihat supaya ngerti ya. Di Alkitab itu begitu. Ya. Cuma dua berkat. Percaya gak? Kejadian 15 ad 1. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram akulah perisaimu upahmu akan sangat besar. Tiga kata ya. Jangan takut akulah perisaimu upahmu akan sangat besar. Jadi yang pertama adalah jangan takut. Artinya aku adalah kasih. Kamu jangan takut. Kau yang tidak takut. Kau yang mengerti bahwa Tuhan adalah kasih dan kau menerima kasihnya kau akan menerima berkat dia. Dan berkat dia apa? Aku adalah perisaimu. Perisai itu pun selalu di depan. Bener gak? Perisai itu pun di depan kita toh. Kembali lagi toh. Kita di mana? Kita di belakang perisai. Kalau kita di depan perisai kita mati. Ngeriak. Kita kan perisai itu yang di depan. Perisai. Tameng. Tameng itu kan di depan. Kita di belakang. Jadi sama toh. Yang mendapat berkat dari perisai siapa? Yang di belakangnya perisai. Bukan yang di depannya perisai. Yang di belakang perisai. Yang mengikuti kasihnya. Janganlah takut. Artinya aku adalah kasih. Akulah perisai bagimu. Aku akan berada di depanmu untuk berperang. Melindungi kau dari segala gamawi. memerangi musuh kita. Kemudian dia kemudian karena dia ada itu memerangi yang di depan kita. Kita jadi aman. Jadi kita diri kita dilindungi. Jadi perisai itu melindungi kita. Melindungi diri kita. Seperti dia memberikan kekudusan kepada kita yang berdosa. Itulah perisai. Kita yang diberkati. Perisai itu melindungi diri kita. Yang kedua upahmu akan sangat besar. Upah itu adalah berkat. Upah itu adalah berkat. Dua perisai untuk membuat kita jadi kudus. Yang kedua berkat upah. Cuma dua berkat. Dia adalah perisai kita. Memerangi musuh kita. Dan dia memberkati semua yang bergantung kepada kasihnya. Karena yang mendapat yang jangan takut. Yang mengikuti dia itu berarti perisainya di depan. Kita di belakang. Yang mengikuti. Yang menerima kasihnya. Akan menerima kekudusan dari dia. Dan akan diberkati dalam segala hal. Cuma dua berkat. Ya. Berikutnya. Di kitab Yerimia juga dua berkat disebutkan. Ya. Berikutnya. Yerimia 29 ayat 10. Ini kan sudah ayatnya sangat terkenal. Sebab beginilah firman Tuhan apabila genap 70 tahun bagi Babel barulah aku memperlihatkan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepada mu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Babel adalah tempat pembuangan. Tempat perbudakan agamawi. Menara Babel. 70 tahun Israel di bawah agamawi. Tuhan berkata aku akan membalikan kamu ke tempat ini. Maksudnya ke tempat Israel ke tempat tanah perjanjian. Tandanya statusnya Israel dibalikan. Kehormatannya diri Israel yang tadinya budak menjadi kembali kudus atau menjadi orang bebas di tanah perjanjian. Ya. Itu memang. Itu adalah statusnya. Kehormatannya. Kekudusannya. Dipulikan. Tidak lagi menjadi budak agamawi. Itu yang pertama. Yang kedua. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku menanya kamu demi karena firman Tuhan yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan padamu hari depan yang penuh harapan. Yang kedua adalah berkat. Jadi selalu berkat dan kekudusan. Kekudusan dan berkat. Cuman dua berkat. Cuman dua hal yang Tuhan berikan. Jadi restorasi dari status lepas dari perbudakan agamawi dan berkat damai sejahtera. Cuman dua. Oke. Kemudian kita lihat di Roma di perjanjian baru. Tadi perjanjian lama ya. Sekarang lihat perjanjian baru. Dua berkat juga. Roma 5 ayat 17. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih kurnia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu yaitu Yesus Kristus. Ya. Jadi disini maut telah berkuasa oleh satu orang itu. Maut berkuasa atas manusia. Karena itu. Karena maut berkuasa atas manusia. Semua manusia harus mati. Siapapun juga harus mati. Nggak ada manusia yang tidak mati. Akhirnya harus mati. Ya. karena maut berkuasa. Kita lihat ya di slide berikutnya. Ya. Maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih kurnia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu yaitu Yesus Kuasa. Kristus. Nah sekarang melalui Kristus kita yang sudah menerima kasihnya kita yang sudah percaya sama dia kita dikatakan akan hidup dan berkuasa. oleh karena Kristus. Jadi kita akan berkuasa oleh atau atas hidup. Kita akan berkuasa atas hidup. Karena itu artinya apa? Seperti maut berkuasa atas manusia manusia harus mati. Sekarang kita yang sudah percaya kita berkuasa atas hidup. Artinya apa? Hidup harus memberkati kita. Tanpa kamu berdoa pun. Kamu percaya ini itulah doamu. Hidup harus memberkatimu. karena hidup dari Kristus dan kau berkuasa atas hidup. Hidup itu milik Kristus. Hidup itu harus memberkati yang Kristus berikan. Hidup harus memberkati kita. Ingat tidak? Begitu besar kasih Tuhan hidupmu tiap menit. Kau harus diberkati oleh hidupmu. itu dari Tuhan. Kalau kau mengerti menerima kasihnya. Kalau yang jalan agamawi itu di luar ya. Tapi yang jalan menerima kasih Tuhan. Hidup harus memberkatimu. Kamu bisa salah ya dalam hidup. Misalnya jatuh kesandum. Itu kesalahmu. Tetapi hidup itu harus memberkatimu. Jadi pada waktu kau seperti itu ada pertolongan. pada waktu kau seperti itu ada yang nolong ada yang apa. Karena hidup harus memberkatimu. Jadi itu paralel dalam hidup. Dengan usaha diri sendiri karena kita masih banyak kekurangan kita akan banyak kesalahan atau orang lain ada salah. Dan kita menderita karena itu. Tetapi kau yang menerima kasih Tuhan saya kasih tahu hidup harus memberkatimu. Jadi pada waktu yang sama kau harus diberkati. Jadi itu begitu. Itulah yang menolongmu. Menolong kelemahanmu menolong gagalanmu. Gagalanmu adalah engkau. bukan dari Tuhan. Bukan percobaan dari Tuhan. Bukan. Itu adalah kegagalanmu karena kau makan pengaturan baik dan jahat. Tetapi dari Kristus adalah kau akan berkuasa atas hidup yang dia berikan. Artinya hidup dari Kristus harus memberkatimu. Dan hidup dan berkat dari Kristus itu mengatasi kelemahanmu. Kegagalanmu. Itulah yang Tuhan berikan. Gerti gak? Itulah yang Tuhan berikan. Karena hidup harus memberkatimu. Kita yang gagal dengan usaha diri sendiri. harus diberkati. Dan berkat itu lebih besar dari kegagalan kita. Itulah rencana Tuhan. Ya? Kita lihat lagi di saat berikutnya. Ini saya cuman ayat Roma 5 ayat 17. Lihat ya. Kembali dua berkat. Di Roma Cepun juga sebut dua berkat. Kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Dua berkat. Balik lagi dua berkat. Jadi hidup itu harus memberkati kita dalam dua hal di Roma. Satu adalah berkat melalui kelimpahan kasih karunia. Berkat. berkat itu bisa fisik, kekayaan, bisa kesehatan dan seterusnya. Itu berkat. Kelimpahan kasih karunia. Yang kedua adalah dan anugerah kebenaran atau kekudusan. Kebenaran. Kita dibenarkan atau kita diguduskan. Kembali dua berkat. Satu adalah berkat memberkati kita secara jasmani, fisik dan seterusnya, rohani dan seterusnya. Yang kedua adalah kita status kita diangkat dan di dikuduskan atau dibenarkan. Cuma dua berkat dari Tuhan. Ya? Jadi ngerti enggak? Kira-kira seperti ini. Jadi sebetulnya ya, saya kasih tahu. Semua di tempat kita dapatnya berkat yang sama dari Tuhan. Itu tidak diberikan Tuhan tidak pernah janji kau akan Aikimu akan 200. Enggak ada. Dan Tuhan tidak janji atau Tuhan tidak berikan kepada semua orang cantik-cantik semua. Enggak. Atau semuanya kuat-kuat atau bisa main tanah luar biasa. Enggak. Beda. Semasing-masing beda. Tiap orang. Tapi, jangan lihat di situ. Ada yang dilahirkan kaya, ada yang dilahirkan tidak kaya. Tapi saya kasih tahu ya, Tuhan berkati lebih dari kecantikan. Tuhan berkati lebih dari kepandaian. Tuhan lebih berkati lebih dari status orang tuamu. Atau kekayaan orang tuamu. yang dia berikan adalah dua berkat. Pertama adalah tanah dimana kau berada, dimanapun kau berada, itu adalah kerajaan dia, itu adalah dia. Dimanapun kau berada, 24 jam sehari, kau harus diberkati. Yang kedua, dimanapun kau berada, statusmu kudus seperti Allah adalah kudus. Cuma dua berkat, yang lebih besar. Jadi, seberkat saya, dari Tuhan ke saya, dan berkat dari Tuhan ke gunawan, atau ke 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 siapa, ke siapa, sama. Artinya, dimanapun kita berada, diberkati. Dan dimanapun kita berada, kau dikuduskan, kau dibenarkan. Semua orang, berkatnya dari Tuhan, sama, cuma dua itu. Dasarnya dari mana, belakangnya, enggak peduli. Karena pada waktu kau diberkati tiap hari, enggak peduli lagi awalmu kayak apa. Karena kau akan diberkati setiap hari kayak benih, maju terus luar biasa. Awalnya enggak ada artinya. Banyak orang lihatnya, kenapa ya saya lahir enggak kaya, saya lahir enggak cantik, saya lahir enggak pinter. Tuhan, enggak gitu loh. Tuhan bilang, itu udah, itu dari kejatuhan manusia. Jangan lihat itu. Kau kuberkati dengan berkat yang sama kepada Abraham, kepada Hongki, kepada semua, kepada Islam, kepada semua orang sama berkatnya. Dua hal. Dimanapun kau berada, tanah memberkatimu. Dan dimanapun kau berada, kau dikuduskan. Enggak pernah gagal, cuma dua berkat. Di Bible. Enggak macam-macam. Dimana aja kau diberkati. Tanah memberkati, anggur, dan seterusnya. Dan berkat itu adalah selalu baru. Berkat itu kekal, tidak pernah dicabut. Dan kekudusan itu baru. Dan kekudusan itu kekal. Kesalahanmu apapun, tiap hari kau dikuduskan. Hari ketujuh. Teman dua berkat. Ingat ya. Jadi semua orang sama. Berkat, tanahnya, kau diberkati secara jasmani, segala macam. gitu. Di dalam kegagalanmu, di dalam kekuranganmu. Dan kedua, kau diberkati dengan kekudusannya. Persis seperti mempelai wanita waktu menjadi mantu dari bapak di surga. Dia tidak punya kekayaan untuk bikin pakaian yang luar biasa bagus. Tapi bapaknya di surga bilang, kau adalah mantuku. Pesta adalah sesuai standar ku. Kau akan ku dandani dengan standar Tuhan. standar Tuhan adalah tanah seluruh kerajaan bumi. Jadi dari kota Jakarta sampai Surabaya itu milik Tuhan semua ya. Harus memberkatimu dimanapun juga. Kenapa? Itu adalah tanahku. Itu. Kau akan ku dandani dengan seperti itu. Dengan kekudusanku, statusnya kau. Kau memang statusnya di bawahku. Tapi sejak kawin dengan Kristus, statusmu menjadi setinggi aku. Nama keluargamu sama. Nama keluarga. Jadi bapak memberikan nama keluarga kepada anak pria. Pria kawin dengan perempuan. Anak satu keluarga. Family of God. Satu nama. Jadi kau statusmu dan berkatmu di pesta itu sesuai standar dia. Jadi di kerajaan surga itu milik siapa? Milik Tuhan. Bukan milikmu. Bumi ini milik siapa? Milik Tuhan. Nggak pernah diberikan kepada Adam. Adam dikatakan hanya berkuasa. Tapi ia tahu kuasailah bumi. Dengan cara menerima kasih Tuhan. Tetap milik Tuhan loh. Tapi pada waktu seperti memperlai wanita itu menjadi satu dengan memperlai pria menjadi sebagian dari kerajaan surga. Tahu nggak apa yang terjadi? Seluruh kerajaan surga memiliki Tuhan. Seluruh kerajaan Tuhan harus memberkati. Seluruh malekat harus memberkatimu. Bukan kau bosnya malekat. Bukan kau yang punya malekat. Tapi malekat itu tunduk kepada Tuhan. Tuhan bilang ini adalah mantuku. Mereka seperti harus memberkatimu. Seperti mantu datang ke rumah mertua pembantunya mertua itu harus nolong. Kalau di situ ada makanan untuk kau. Bukan milikmu rumah itu. Tapi seluruh yang ada di rumah itu menjadi berkat bagimu. itulah yang maksudnya dua hal. Berkat dan status. Oke berikutnya kita lihat lagi ya. Kitab Matius juga menyebutkan dua berkat tadi. Ya dua berkat dari Matius. Sama lihat tapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi di perjanjian baru menjadi lebih jelas. Sebagai mempelainya kerajaannya yang bisa itu seluruh dunia harus memberkati mempelainya. kita dan kebenarannya jadi statusnya yang benar kebenarannya kekudusannya menjadi milik kita. Ya nama nama keluarganya itu jadi milik kita kita menjadi anak Tuhan ya anak Bapak. Oke jadi di Matius juga dua berkat tadi kerajaannya dan statusnya atau kebenarannya berikutnya selanjutnya ya. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Artinya begini tiap hari kita masih ada kekurangan karena kita tetap ada pengetahuan baik dan jahat kita masih tetap seperti itu. Oke kita masih memalui gagalan dan kesusahan. Tapi jangan khawatir artinya apa? Kenapa jangan khawatir? karena berkatnya dia yaitu melalui kerajaannya dia dan kebenarannya itu lebih besar dari kekuranganmu. Karena itu kamu gagal tapi berkatnya lebih besar dari kegagalanmu. Makanya kau jangan khawatir. Karena kasihku lebih besar dari kelemahanmu. Itu maksudnya jangan khawatir. Jangan takut. Persis tau sama Abraham cuman di saat di perjanjian baru lebih jelas. Lebih besar dia yang mengasihi kita di dalam kita sehingga gak perlu khawatir dengan kelemahan kita. Ya? Oke. Berikutnya di slide berikutnya ya ini ayatnya saya gak ganti ya. Lihat ya. Janganlah kamu khawatir akan hari besok karena hari besok mempunyai keusahanya sendiri. Saya mesti tulisin bahasa Inggrisnya karena terjemahan bahasa Indonesia kurang pas. Bahasa Inggrisnya begini Do not worry about tomorrow because atau for tomorrow will take care of itself. Artinya apa? Do not worry about tomorrow. Tomorrow udah masalah. Besok udah masalah. Ya? Kalau di bahasa Indonesia disebut hari besok mempunyai keusahanya sendiri. Bahasa Inggrisnya bukan begitu. Yes, hari besok ada keusahan sendiri. Tapi kalau bahasa Inggrisnya hak keusah itu akan beres sendiri. tomorrow for tomorrow will care for itself. Jadi masalah besok akan lenyap seakan-akan lenyap tanpa kamu tahu. Akan lewat sendiri. Itulah janji Tuhan yang menikuti kasihnya. Kesusahan hari besok akan secara ajaib terlewati. Ada tapi kamu lewat karena kasihnya lebih besar. Ya? So do not worry about tomorrow. For tomorrow will care for itself. Ya? Jadi artinya besok beres sendiri masalahmu. Karena ada dia yang mengasihimu. Oke? Berikutnya. Kesusahan sehari cukup lah untuk sehari. Artinya apa? Dia akan hari ini ada masalah besok gimana segala macam Tuhan bilang dia akan memberkati kita setiap hari. Nggak usah kejauhan. Tiap hari kalau diberkati berkatnya lebih besar dari apapun juga. Kau akan lewat. Kau akan no problem. Ya? Seperti itu. Karena tiap hari dia setia. Jadi nggak usah mikir. Ya? Karena kesiannya selalu ada tekal. Ya? Jadi ini seperti mempelai perempuan yang menikahi mempelai pria. Akan menikmati dua berkat. Ya? Mempelai wanita yang menikahi mempelai pria yang yaitu Kristus yang adalah anak dari Bapak di surga itu akan menikmati dua berkat. Yang satu adalah berkat dari seluruh kerajaan milik Bapak di surga. Termasuk rumahmu termasuk kotamu termasuk Indonesia termasuk kau dimana wajah kau berada. Milik Tuhan harus memberkatimu. Ya? Seperti mempelai wanita prinses gitu ya prinses putri dia dimana aja dia di kerajaan Bapaknya itu dimanapun aja seluruh tempat itu harus memberkati dia. Ada makanan dia boleh ambil ada segala itu hak memberkati dia. Ya? Setiap hari. Ya? Dan kehormatan sebagai status dari anak Bapak. Itu ya itulah yang diberikan Bapak kepada kita. Kita dalam mempelai. Ya? Jadi seperti itu. Nah Pak ngerti gak ini seperti apa? Jadi kita hidup dalam Tuhan seperti ini. Kau udah masalah. Betul. Tapi itu di dalam kerajaan surga itu semua menjadi berkapu. Dan kau status-tiengah selalu dikuduskan. Kau selalu kudus. Ya? Dan itu selilingmu itu menjadi berkat bagimu. Itu ya itulah yang Tuhan berikan. Kau tidak diberikan secara instan jadi orang miliarder atau apa enggak. tapi sekelilingmu memberkatimu tiap hari. Kalau kau diberikan secara instan sebagai miliarder itu terlalu kecil buat Tuhan. Yang Tuhan berikan adalah memberkati engkau tiap hari ditambahin terus. Jadi kalau yang tahu matematika itu namanya jadat hitung atau jadat ukur. Hasilnya tak teringga. Lebih besar dari miliard. Itu yang Tuhan berikan. Dan yang Tuhan berikan itu ya seperti ini. Tuhan ini seperti ini. Di sekelilingmu itu seperti engkau di Taman Firdaus. Itu ada banyak pohon. Ada pohon rambutan pohon duren segala macam. Itu masanya berbuah beda-beda. Tapi enggak pernah berkeputusan. Ya 365 hari cuman beda-beda. Ya itu yang yang kau diberikan. Tanahnya itu seperti itu. Jadi hari ini kau dapat ini besok kau dapat lagi yang lain. Terus begitu. Yang Tuhan berikan bukan buahnya top. Pohonnya arti pabriknya. Kau akan diberkati kecil. Sakana kan kecil. Jadi kalau kau diberikan misalnya duit satu juta itu kayaknya besar ya. Enggak. Tuhan yang Tuhan lakukan dia berikan kamu perurinya sumbernya. Peruri itu nyatakan satu-satu loh. Tidak. Jadi dia diberikan kau disitu tuh ada bukan kau diberikan air. Lebih besar dari itu. Kau diberikan sungainya. Air yang hidup. Dan kau dapat air. Kau tidak diberikan buahnya. Top. Kau diberikan pohonnya. Atau sumbernya buah. Itu. Dan kau tidak diberikan roti. Tapi kau diberikan sumbernya. Pabrik rotinya. Roti yang hidup. Itu buat dia. Satu-satu produksi. Itu untuk kau. Itu yang terbaik. Itu sekelilingmu itu seperti itu. Jadi kalau kau udah ngerti ini ya. Kau dalam hidup. Tahu gak? Tiap hari ada berkat. dan sekelilingmu harus memberkatimu. Perintah Tuhan. Karena itu milik dia. Kalau kau ini ya. Seperti itu. Kau akan beda hidupmu. Ya. Kau akan beda. Kau akan lihat sekelilingmu itu memberkatimu. Ya. Dan tiap hari beda-beda berkatnya. Seperti ada masa buah ini. Tapi terus dapat terus. Gak pernah berhenti. Gak pernah berhenti. Tidak bisa berhenti. Karena itu perintah. Hidup harus memberkatimu. Kerajaan surga. Kerajaan Allah. Harus memberkatimu. Ya. Seperti itu. Nah. Oke. Jadi akhirnya. Ya. Coba slide berikutnya. Saya closing dengan ini. Ya. Ya. Jadi akhirnya. Ini ya. Di firman dikatakan. Jadi iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi yang saya ceritain ini semua. Yang dari firman ceritain ini semua. Iya apa? Itulah namanya iman. Iman itu bukan klaim-klaiman. Yang klaim itu berarti melihatnya dia belum dapat. Atau Tuhan belum berikan. Mereka itu masih belum mengerti kasih Tuhan seberapa. Di Alkitab bilang kurang percaya. Yang benar adalah seperti ini. Tuhan sudah berikan padamu seperti kerajaannya harus melayanimu. Percaya bahwa melalui Kristus kita mendapatkan dua berkat tersebut di dalam hidup kita setiap hari. Itu namanya hidup dalam iman. Itu namanya. Dan itulah doamu. Memang ini yang Tuhan berikan. Kerajaannya adalah seluruhnya. Kau dalam mempelai. Hidup harus memberkatimu. Kerajaannya harus memberkatimu karena kau dalam mempelai. Kerajaannya adalah milik dia tapi karena kau dalam mempelai kalau adalah anaknya yang dia miliki harus memberkati kau. Tiap hari berbeda-beda. Itulah hidup dalam iman. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran apa? Oleh firman Kristus. Apakah firman Kristus? Aku telah mengasihimu. Iman adalah menerima kasih Tuhan. Menerima kedua berkat tadi. Itu. Dan itulah hidup dalam iman tiap hari. Itulah doamu. Itulah imanmu. Itulah iman yang sempurna. Saya bilang ini. Saya kasih tahu. Bukan satu berkat. Semua memberkatimu. Itulah imanmu. Karena itulah Tuhan yang berikan. Iman yang sempurna itu seperti itu. Oke. Berikutnya. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini tapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Pembaruan pikiranmu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kendakala apa yang baik yang berkata pada adanya yang sempurna. Ini yang kedua. Pembaruan budimu. Pada waktu kita mengerti bahwa kita diberkati seperti Tuhan seperti itu. Tiap hari sekelilingmu memberkatimu. di dalam kekuranganmu. Ganti-ganti. Jangan ganti dulu. Dan kau dikuduskan. Kedua berkat itu. Kau mengerti seperti itu. Itulah yang namanya pembaharuan budimu. Engkau tidak lagi melihat Tuhan seperti misteri. Engkau tidak lagi melihat Tuhan seperti di mana berkatnya, di mana saya mesti apa. Kau mengerti bahwa kau itu mempelai sekelilingmu memberkatimu. Karena sekelilingmu adalah milik kerajaan surga. milik kerajaan Allah. Harus memberkatimu. Mengerti bahwa kita mempunyai kedua berkat tersebut setiap hari. Itulah pembaruan budimu. Dan kau akan bisa melihat kendak Allah yaitu yang baik. Benar gak? Sangat baik. Yang itu yang sangat menyenangkan dia. Dan yang sempurna. Inilah pikiran yang sempurna. Pikiran dari Tuhan yang kau terima. bahwa sekelilingmu adalah kerajaan Allah. Sekililingmu adalah hidup yang Tuhan berikan. Sekililingmu harus memberkati kau dimanapun kau berada. Dan sekelilingmu dan dirimu sendiri dimanapun kau berada kau selalu dikuduskan. Inilah yang namanya pembaruan budi. Ngerti bahwa di kita itu seperti itu dalam hidup ini. Kau bisa sakit tapi Tuhan menyembuhkan. Kau bisa sakit tapi kau Tuhan menolong. selalu begitu. Karena sekelilingmu harus memberkantimu. Yang terakhir atau yang sebelumnya yang terakhir sebab kamu tidak di Roma juga sebab kamu tidak akan tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Dosa yang membuat kesusitan bagimu tidak akan. Karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat lagi tapi di bawah kasih karunia. Kalau kau mengerti kedua hal ini dan kau terima kasih Tuhan dalam bentuk ini. inilah namanya menikmati kedua berkat tersebut di dalam hidup kita setiap hari. Inilah yang disebut sebagai hidup dalam kasih karunia. Tiap hari kau diberkati. Tiap hari kau tidak dalam Taurat lagi. Kau diberkati tiap hari. Sekililingmu berkatimu dan kau selalu dikuduskan. Itulah yang namanya hidup dalam kasih karunia. Jadi di dalam dua ini kalau kau mengerti itulah yang namanya hidup dalam iman itulah yang namanya pembaruan budi itulah yang namanya hidup dalam kasih karunia itulah yang namanya berjalan dalam roh itulah yang dikatakan mengikuti pimpinan roh semuanya itu dalam dua tadi. Kalau kau mengerti itu kau selalu dikuduskan dan sekililingmu berkatimu itulah kau di gunung bersama dengan Tuhan di gunung jauh dari segala dan kau selalu diberkati seperti Abraham itulah dua hal tadi kau mengerti itu itulah hidup dalam iman itulah hidup dalam roh itulah mengikuti pimpinan roh kudus itulah namanya pembaruan budi itulah namanya hidup dalam kasih karunia itulah hidup dalam kasih Allah seterusnya sama seperti itu ya dan terakhir saya closing dengan slide ini saya ulang ini jadi Kristus adalah akhir dari kepahitan kita atas kegagalan diri sendiri kegagalan masa lalu kegagalan orang lain akhir kau sudah beres semuanya itu kau memang itu kejadian gagal-gagal-gagal itu tapi kan kamu sekelilingmu berkatimu dan kau selalu diberkati tiap hari dan kau selalu diguduskan jadi yang ketika dan itu lebih besar daripada kegagalanmu jadi yang lalu itu semuanya sudah selesailah tidak usah lagi gagal terus kita kita gagal kita ingat-ingat terus kegagalan masa lalu gagalan diri sendiri gagalan orang lain sudah karena itu kecil semua dibanding ke dua berkat tadi dimana sekelilingmu berkatimu setiap hari dan terus-terus bertambah dan kau diguduskan setiap hari dan kau menjadi kudus statusmu diangkat seperti itu dua berkat semua dari kita ya sama berkatnya Tuhan baik gak dia berikan dua berkat yang sama sekililingmu memberkatimu kau bekerja apa aja gak apa-apa terserah sekililingmu memberkatimu kau kau pasti maju kau pasti berhasil sekililingmu memberkatimu apa kau jadi pelukis berhasil kau jadi matematik berhasil sama aja dua semua orang Kristen hanya diberkati dengan berkat yang sama sekililingmu memberkatimu dan dirimu diangkat statusnya menjadi sempurna seperti dia selesai gak ada lagi cuma dua berkat Tuhan adil gak Tuhan baik gak kurang gak kurang apa awalmu gak ada artinya tiap hari berkatmu sama dengan saya dengan semua orang kau dikasihi sekililingmu harus memberkatimu kau akan lihat hidupmu akan beda jangan pikir ya kalau ada orang-orang yang nyebelin sekililingmu kamu pikir itu kayak dia nyebelin saya kasih tahu kalau kamu pakai mata manusia kamu pikirnya gitu tapi kalau kamu mengerti bahwa itu semua adalah milik Tuhan orang yang kamu pikir nyebelin harus memberkatimu dia tahu gak karena dia di bawah kuasa Tuhan tahu gak dia juga ciptaan Tuhan tahu gak kalau kamu lihat ada orang ini orang siapa dia orang begini saya kasih tahu ya kalau dia ngerti sekelilingmu termasuk orang sekelilingmu termasuk temenmu bahkan termasuk musuhmu harus memberkatimu karena dia milik Tuhan semua dia berkuasa itulah namanya berkuasa atas hidup hidup harus tunduk kepada kau bukan kau perintah karena hidup itu milik Tuhan Tuhan yang perintah untuk hidup itu menjadi berkat bagimu kalau bagaimana cuma terima dan menikmati itulah yang namanya iman itulah yang namanya pembaruan budi Kristus adalah akhir dari segala kepahitan kita udah lewat udah lah jangan dibikirin ya lihat yang yang Tuhan berikan ini dan terimalah jadi slide terakhir saya adalah inilah yang disebut kita berkuasa atau we reign in life bukan melalui klaim-klaiman karena Tuhan sudah milik dia dia sudah perintahkan di dalam Kristus kau akan berkuasa atas hidup bukan kau perlu klaim klaim itu seakan-akan kau belum dapat itu berarti menyangkal firman Tuhan itu menyangkal kasih Tuhan itu berarti kurang percaya tapi yang benar adalah Tuhan sudah perintahkan hidup atau kerajaannya untuk memberkati anaknya untuk memberkati mempelainya dan itulah kita itulah namanya berkuasa atas hidup hidup harus memberkati kita ini yang disebut kita berkuasa atas hidup dan semuanya akan jadi baik di dalam Kristus gak bisa gagal ada Tuhan adalah Tuhan ya sekian mari kita terdiri dalam doa dan kemudian kita lanjutkan dengan berjamuan kudus Bapak dan Surga terima kasih Yesus atas segalanya ya Tuhan atas berkatmu atas kasihmu bagi kami kami tahu ya Tuhan bahwa di dalam kau kami sudah dikuduskan kami sudah dibenarkan karena kau sudah membayar segalanya dan kau sudah kami menjadi ciptaan baru ciptaan baru yang kudus ciptaan baru yang adalah status kami adalah anak Allah dan ciptaan baru adalah kami diberkati oleh kerajaanmu karena kami adalah anak dari Raja sendiri terima kasih Bapak segala puji dan hormat hanya bagi engkau karena semua yang terjadi karena engkau terima kasih Bapak dalam nama kami berdoa amin kita lanjutkan dengan berjamuan kudus ya jadi hari ini minggu pertama ya kita akan lakukan penjaman kudus jadi kita bisa baca di 1 Korintus 11 ya kita akan dua hal ya roti dan darah roti adalah berkat Tuhan kerajaan surga ya kerajaannya semua darah adalah kekudusan dari Tuhan perjanjiannya yang membuat menjemenarakan kita ya kita akan kita akan baca dulu 1 Korintus 11 saya 2 3 sebab apa yang telah kutuskan padamu telah kuterima dari Tuhan ya yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sudah itu ia mengucapkan syukur atasnya ia mencak-mencakkan yang berkata inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku ya mari kita makan roti ini semua bersama di dalam nama Tuhan dalam nama Kristus amin ya roti adalah wujud dari berkat kerajaan surga kerajaan Allah tubuhnya kita teruskan dengan ayat 25 demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata cawan ini adalah perjanjian baru yang dimenteraikan oleh darahku ya kau dimenteraikan dengan kekudusannya perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku ya mari kita minum bersama ya inilah berkat kedua kekudusan dan dari dia sendiri dalam nama Yesus Bapak di surga terima kasih ya Tuhan karena kau sudah mengingatkan kami ya Tuhan akan kasihmu yaitu engkau sudah memberikan tubuhmu yaitu segala berkat di surga dan di dunia ini untuk kami ya Tuhan supaya kami selalu diberkati karena kami adalah anak-anakmu dan karena dunia ini adalah bagian dari kerajaanmu tiap hari kami diberkati sekeliling kami berkati kami karena itulah perintahmu dan kami dikuduskan karena kau sudah memberikan darahmu yang kudus untuk kami di dalam perjanjianmu di dalam kasihmu terima kasih Bapak terima kasih ya Tuhan atas berkatmu yang sempurna kami menerima itu semua dalam nama Tuhan Yesus dan kami meninggikan karena kami tahu semuanya itu adalah hanya karena engkau dan kami hanya menerima dan hanya percaya dalam namamu kami berdoa amin terima kasih silahkan Rosmang amin terima kasih Tantuk Olga Tantuk Olga Santi Princess Happy Birthday dan juga Jerry dari tim musik dan semua mungkin Yayasan kami satu juga ada yang ulang tahun ya kita akan doa untuk mereka dan kemudian kita akan selesai untuk doa kita berdoa kita berdoa terima kasih ketika saya katakan mengikut hijau mereka akan mendukar 365 hari uang 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 dan terima kasih Tuhan kami terima kasih Tuhan Tuhan kita semua mempunyai uang aksi status yang terbangen oleh Tuhan kita selalui kebalik Tuhan di mata Tuhan our past does not determine us, Lord. We know that our future, our status is always blessed, is always holy, is always righteous, Lord, because you have made us righteous. And Lord, the blessings, Lord, that we will receive and we have received each and every day is different. Different blessings for different days, different blessings for different situations, Lord. That the blessings are always never the same, Lord. And every day you bless us because that is what you have for us, Lord. Our environment, our circumstances, our surroundings, Lord, will always bring blessing. Yes, it will be a challenge, but there will always be blessings above the challenges that we face each and every day. And we thank you, Lord, that the blessing is always new. In whatever we do, maybe a new venture, maybe doing a new thing, maybe selling whatever, Lord, that there's always blessings, there's always blessings hidden around for us to taste, to receive, to accept and to enjoy, Lord. We thank you, Lord, for these two things, Lord, that we, all of us, receive the same thing, that we receive your holiness, your righteousness, and we receive the blessings that surrounding us will always forever bless us because you commanded that all of our surroundings will bless us, that we will live abundance life in you. We thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Happy Sunday!